Pemirsa hasil hitung cepat yang dilakukan Lembaga Konsultan Survei Indonesia atau KCI di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku menempatkan pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno mengungguli pasangan petahana. Pasangan Murad Barnabas unggul 10% dari pasangan petahana Said Asagaf dan Andreas Renta Nubun. Sebanyak 300 sampel TPS diambil secara acak di sebelas kabupaten kota di Maluku dengan presentasi jumlah pemilih pengguna hak pilih sebesar 70%. Dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 30%. Margin error sebesar 1% dengan data masuk mencapai 74%. Dari data yang telah masuk diketahui pasangan petahana nomor urut 1 Said Asagaf dan Andreas Renta Nubun memperoleh jumlah suara sebanyak 31,8%. Sedangkan rivalnya Murad Ismail mendapat suara pemilih sebanyak 40,90%. Ada pun pasangan Herman Kudubun dan Abdullah Fanat sebesar 27,52%. Dari hitung cepat ini pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno berpeluang besar terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku yang baru. Pemenang versi KUICON KCI LSC Network itu adalah Pak Murad Ismail dan Pak Barnabas Orno ya. Dengan posisi selisih suara yang signifikan bahkan di atas 10%.